Jelang memasuki penghujung 2022, sepertinya para ahli ramal mulai berlomba-lomba menyampaikan berbagai prediksi yang mereka lihat di 2023 mendatang. Seorang peramal Madam Lois pun tak mau ketinggalan. Madam Lois pun mengungkapkan prediksi yang cukup menakutkan atas apa yang akan terjadi pada 2023 mendatang. Ahli ramal tersebut menyatakan bahwa hal itu berkaitan dengan air laut yang akan naik ke daratan berupa gelombang besar. Dalam penerawangannya, Madam Lois mengaku melihat cahaya hitam dan merah yang mengartikan kegelapan dan pertumpahan darah. Tak hanya darah yang terlihat, Madam Lois pun merasakan adanya jeritan dan tangisan dari orang-orang yang terbawa arus. Lantas seperti apakah penjelasan lengkap dari Madam Lois mengenai prediksi di 2023 mendatang? Sudah melihat di 2023 ini, yang datang ke saya ini lebih ke cahaya merah dan hitam. Itu yang saya tangkap. Nah, sebenarnya kalau untuk cahaya hitam itu sendiri, kalau diartikan adalah kegelapan. Nah, biasanya kalau sesuatu tragedi datang, baik itu tsunami, baik itu gunung meletus, biasanya suka dikasih fenomena ya. Misalnya kita melihat langit yang hitam, atau guntur, atau apapun. Nah, jadi kalau barusan saya melihat itu lebih ke arah cahaya hitam dan merah. Merah ini lebih color, saya melihat sih lebih ke arah darah. Di 2023 ini, kalau dalam pandangan saya pribadi, sebenarnya memang benar, dan mungkin teman-teman paranormal yang lain juga bisa merasakan getarannya. Getarannya lebih ke arah air, lebih ke arah air, lebih ke arah lautan, dan getaran itu sangat-sangat kuat. Jadi mungkin nanti di 2023 ini, saya prediksi tidak sampai di pertengahan ya, tidak sampai di pertengahan tahun, nanti akan terjadi satu kejadian ya, mungkin Pak Mirsa masih ingat satu kejadian di Indonesia bagian timur, yang satu daerah itu yang masuk ke dalam tanah, nah mungkin akan terjadi seperti itu. Tapi ini mungkin lebih juga arah ke sana, di Indonesia bagian timur atau tenggara. Dan fenomena ini bukan karena misal banjir kiriman, atau misalnya eksiden tragedi, bukan, tetapi lebih daripada saya melihat gelombang air dari lautan itu menuju daratan. Jadi mungkin itu seperti tsunami, dan sangat-sangat besar, saya ngerasa banyak tangisan, dan juga di sana banyak jeritan, rumah yang terbawa arus deras, dan gelombangnya sangat besar. Kalau untuk kayak seperti kapal laut, itu di akhir-akhir 2023 ini akan ada bencana, ya mungkin ada kapal yang tenggelam, saya melihat colornya itu lebih ke color biru, tulisannya biru, hitam, kapalnya lebih ke warna putih. Jika di 2023 fenomena alam yang akan terjadi lebih didominasi dengan air, lalu bagaimana dengan kondisi di daratan? Apakah Madam Lois juga memprediksikan apa yang akan terjadi di atas daratan? Kalau di daratan sendiri, saya lebih melihat apa ya, kayak yang tanah yang terbelah-belah, apa itu namanya? Ya, seperti itu lebih ke tanah yang terbelah-belah, terus nanti akan ada gunung meletus itu kira-kira ya, tidak sampai di akhir tahun ada gunung yang akan meletus, jadi untuk teman-teman yang mungkin tinggal lebih di airah pegunungan itu harus lebih waspada, lebih hati-hati. Kalau mungkin untuk di pesawat udara, saya tidak melihat ya, lebih ke arah lautan sih, pokoknya lebih ke arah air gitu. Sebelumnya, Madam Lois mengatakan bahwa kejadian mengerikan tersebut akan terjadi di Indonesia bagian timur. Kira-kira di mana tepatnya lokasi yang dimaksud Madam Lois? Apakah ahli ramal tersebut memberikan kisi-kisi lokasi kejadian secara gamblang kehadapan publik? Saya tidak bisa menyebutkan namanya, takutnya memberikan asumsi yang mungkin nanti kalau saya sebutkan, tentu masyarakat di sana yang menonton kan lebih panik, jadi saya lebih cenderung memberikan kira-kira nih, lebih ke arah Indonesia bagian timur, Indonesia bagian tenggara, maka itu nanti akan banyak terkena banjir, tsunami, tanah, longsor. Tapi kalau misalnya gunung, saya melihat lebih ke arah pulau Jawa. Lalu menurut Madam Lois, apakah ada yang berbeda terkait fenomena yang terjadi di 2022 dengan 2023 mendatang? Lebih banyak fenomena tragedi di 2023 atau 2022, ya kan? Kalau saya melihat di sini bukan tentang lebih banyaknya, tetapi tentang lebih besarnya gitu. Karena saya lihat di 2023 ini, untuk nanti di tragedi bencana alam ini memang akan lebih banyak. Kenapa? Karena bumi kita ini sudah tua, ya. Dalam prediksinya kali ini, Madam Lois juga berharap apa yang ia sampaikan bisa menjadi peringatan, khususnya untuk masyarakat Indonesia agar bisa lebih waspada terhadap sekitar. Dan tentunya ini hanyalah sebuah prediksi yang kita harap tidak akan pernah terjadi. Untuk mendapatkan berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus. Rasis, humor, artis, dan selebritis. Bukan gosip, tapi fakta.